Pada malapan ini kita terbiasa untuk kegiatan rutin ya, adalah laporan kembali dari masyarakat bahwa di Jenere terdapat praktek konfusi online. Dan setelah kita mendapatkan APP dari Katim Srikandi, kita langsung menuju ke lokasi yang dituju. Kita mendapati informasi dari masyarakat bahwa di salah satu hotel di Jenere terdapat praktek prostitusi online. Kita membuatkan giat rutin ya, sweeping ke tempat-tempat, hotel, tiduran, untuk apa? Untuk pengecinkan. Karena banyak laporan ada praktek prostitusi online yang terkanggupi. Kedugan ke bawah umur, kemudian juga pasangan bukan soal istri maupun bukan soal istri. Kami berkoordinasi dengan pihak penjaga hotel tersebut, dan kami meminta izin untuk dilakukannya pemeriksaan. Kami berkata emas terdapat botiknya. Kami akan mendapatkan tubuh pengurus yang harus dikaitkan. Kami akan mengambil baris ewan untuk percayaan. Kami akan pulang masa.. Kami akan pulang masa dia.. Kerjaan sekarang.. Kami bisa merupakan di sana.. Oh, kami bisa berkata ini. Ini kalahnya.. Terima kasih sudah membuatnya.. Kami akan membuatnya.. Kami akan mengambil buah saya.. Jadi, kita akan membuatnya? Dari pemeriksaan kamar ini, kita tidak mendapati ada hal-hal yang mencurigakan. Karena setelah kami periksa, memang pasangan tersebut merupakan pasangan suami-istri. Di dalam kamar tersebut, kami mendapati pasangan suami-istri. Terima kasih, Pak. Bapak, kami maaf mengganggu waktunya, Pak. Silahkan di depan kembali. Apakah Bapak tahu ada di... Saya suka lihat di bawah. Ini Bapak. Ini anak-anak muda yang seperti kuliah-kuliah. Oh, gitu. Ini dari TV? Iya, kami dari floresnya, Bapak. Saya setuju, karena saya penghuni di sini. Saya malah tidak suka kalau yang anak-anak. Adil askret. Soalnya saya penghuni, bukan penyakit. Terima kasih, Pak, atas informasinya, Pak. Selamat hidup kembali. Inilah peran kami sebagai pihak kepolisian untuk menjaga adanya gangguan kamtimas yang ada di masyarakat. Terutama yang mengganggu keamanan dan menjaga adanya praktek-praktek prostitusi online. Ternyata kita mendapati bahwa Bapak tersebut dan seorang wanita yang sedang tertidur merupakan pasangan suami-istri. Dan kami mempersilahkan Bapak tersebut untuk beristirahat kembali.